Kampung Kolong Jembatan 66, begitulah masyarakat sekitar mengenal permukiman ini. Di huni sekitar 77 keluarga, sesuai namanya mereka menempati Kolong Jembatan 66 di Setiabudi, Jakarta Selatan. Jembatan ini menghubungkan Jalan Rasuna Said dengan kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ini merupakan salah satu akses masuk ke perkampungan Kolong Jembatan 66. Memang cukup sulit untuk melalunya karena ketinggiannya tidak sampai dengan 1 meter. Kondisi permukiman gelap dan pengap, rumah-rumah terbuat dari triplek. Sebagian besar berlantai dua dan memanfaatkan jembatan sebagai atapnya. Luas rumah hanya sekitar 2x2 meter saja. Mayoritas penduduk bekerja sebagai pekerja harian lepas kebersihan, sedangkan sisanya sebagai pekerja serabutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur kampung ini. Pengumuman sudah disebar sejak 3 Agustus silam. Warga diberi waktu tujuh hari untuk mengosongkan rumahnya. Keputusan ini membuat warga bingung. Mereka berharap ada bantuan dana dari pemerintah. Saya kan tidak tahu juga saya tinggal di mana, saya punya anak tiga, jadi saya tidak punya suami, saya sendiri. Sudah tiga kali sampai sekarang, tapi tidak tahu jadi apa tidak. Tapi masalah ganti itu tidak ada, tidak ada omongan. Namun, ganti rugi yang dinanti warga tidak akan diberikan, kecuali mereka memiliki sertifikat tanah yang ditempati. Itu bukan alahan mereka, tidak peduli ya. Bayar listrik, bayar air, begitu ya. Tapi itu bukan peruntukannya bagi mereka. Dia pasti tidak punya sertifikat. Kalau dia punya sertifikat, kami akan ganti. Pemerintah Provinsi DKI akan memindahkan warga yang bermukim di kolong jembatan dan bantaran kali. Selain untuk ketertiban, ini juga untuk mendukung program normalisasi sungai. Semua kolong-kolong jembatan sudah tidak pantas ya. Raya Jakarta, hidup di Jakarta, tinggal di kolong-kolong jembatan. Sekarang kita lagi pemenangan besar-besaran untuk normalisasi sungai. Normalisasi sungai untuk antisipasi bulan Desember. Kita berharap ya pada musim pengujian nanti, Jakarta itu tingkat kepanjirannya bisa kita kurangi. Baik secara kualitas maupun pantatannya. Pemerintah juga akan mendata warga. Bagi yang memiliki KTP DKI, telah tersedia rusun awar. Sementara bagi pendatang yang tidak memiliki kartu tanda pengenal DKI, akan dipulangkan ke daerah asal. Tim Liputan melaporkan untuk NET.